Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada saat ini saya dan para pemirsa TV-Mu bisa berwajah dalam acara program tuntunan Akhir Jaman dari TV Muhammadiyah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberi umur panjang. Diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa sama-sama menuntut ilmu di TV Muhammadiyah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarganya dan para sahabatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa TV-Mu yang berbahagia, Allah menciptakan kehidupan ini untuk seluruh mahluk yang ada di dunia. Karena akhir dari kehidupan di dunia ini adalah kematian. Untuk itu, menuju kematian, kita harus mempersiapkannya. Usia walaupun panjang, ada batasnya. Dan nanti kita akan berakhir di sebuah tempat yang sangat kecil. Walaupun saat ini kita mempunyai rumah yang sangat besar, mempunyai kendaraan yang sangat mewah, mempunyai anak istri keturunan yang sangat banyak. tetapi tempat berakhir kita adalah sebuah kuburan atau makam yang ukurannya hanya sangat kecil, yang kira-kira hanya dua kali satu meter. Kemudian, setelah manusia nanti dibangkitkan, akan dihisap. Dan manusia itu akan berada di dua pilihan. Akan berada di surga atau akan berada di neraka. Beginah Nabi Muhammad SAW bersabda, Artinya, orang yang pandai adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, serta bekerja untuk kehidupan sesudah kematian. Jadi, pemirsa tipimu yang bahagia, dalam kehidupan ini, gerak langkah kita harus kita ukur. Harus sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Dan tentu saja dengan tuntunan dari Rasul, yaitu sunnah Nabi. Luqmanul Hakim pernah berkata kepada putranya, Janganlah kamu melalaikan suatu kepastian yang tidak diketahui kapan datangnya. Yang dimaksud di sini adalah, yang tidak diketahui datangnya itu adalah kematian. Kematian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, tidak mengenal apakah manusia itu tua atau muda, apakah manusia itu sehat atau sakit, apakah manusia itu kaya atau miskin. Jika maut sudah menjemput, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Pemirsa tipimu yang bahagia, dalam sebuah peperangan, seorang sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, selalu memberikan semangat kepada para tentaranya, untuk selalu semangat maju di medan tempur. Lalu Sayyidina Ali berkata, kematian itu pasti datang, di tempat perang, atau di tempat lain dimanapun. Demi Allah, kata Sayyidina Ali, kematian di atas kasur, lebih menyakitkan daripada seribu kali bacokan pedang. Para pemirsa tipimu yang berbahagia, dapat dibayangkan, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, bahwa di perang itu, mendapat bacokan oleh pedang, jika kita saat ini bukan jamannya perang lagi, atau seorang ibu rumah tangga, ketika sedang di dapur, tangannya teriris oleh pisau, pasti pemirsa pernah merasakannya, dan saya juga pernah merasakannya, itu sangat sakit sekali, dan sangat pedih sekali. Apalagi oleh pedang, dan itu bukan hanya satu pedang, tetapi sebanyak seribu bacokan pedang. Kemudian, sabda baginda sallallahu alaihi wassalam, yang artinya, mati mendadak adalah kegemaran bagi orang mu'min, tetapi sebaliknya, penyesalan bagi orang kapir. Nah, kemudian dijelaskan kembali, bahwa penderitaan kematian itu, ketika seseorang di ujung maut itu, ada tiga perkara. Yang pertama, adalah ketika sakarat, sakaratul maut menjemput, dapat dibayangkan. Kemudian, yang kedua adalah, ketika si yang calon mati itu, melihat malaikat pencabut nyawa. Baiklah, pemerintah tipimu, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.